. Kalian sebenarnya bisa mengenali bahwa ini adalah kitab suci penebusan. Setidaknya kalian tahu barang-barang kalian. Tapi percuma saja, karena kalian semua akan mati di sini hari ini. Sambil berpikir, Xia Ping segera memberi perintah kepada kelompok iblis jurang. Anak bodoh, meskipun ada banyak iblis neraka, mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi kami ahli alam kesengsaraan guntur. Alam kesengsaraan guntur, tahukah anda alam kesengsaraan guntur? Ini adalah alam kultivasi tertinggi, batas manusia. Iblis neraka ini bukanlah apa-apa. Anda tidak mengerti betapa menakutkannya kami, ahli alam kesengsaraan guntur. Garen mencibir, mengira pihak lain baru saja berjuang sebelum mati. Dermawan, kembalilah kepelukan Tuhan bersamaku. Pada saat ini, sebelum Garen selesai berbicara, iblis alam transendensi terbang. Ia membungkuk dengan tangan terlipat di depan, matanya dipenuhi ketulusan dan ketenangan tiada taraf. Pada saat yang sama, kekuatan Dharma yang menakutkan muncul di tubuhnya. Seperti badai energi, kulitnya pecah, mengeluarkan gumpalan aura iblis. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Oh tidak, cepat sembunyi. Iblis neraka itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersamamu. Ekspresi Daois Emu berubah. Dia merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam iblis neraka ini. Pada saat ledakan, kekuatan penghancurnya tidak kalah dengan ahli alam kesengsaraan Guntur. Sial, apakah iblis neraka ini gila? Itu hancur dengan sendirinya dalam sekejap. Garen sangat takut hingga dia kencing di celana. Wajahnya pucat. Jika dia ceroboh dan menderita kekuatan penghancuran diri ini, dia mungkin akan terluka parah dan menderita kerugian besar. Itu seperti seorang prajurit yang lemah tidak bisa mengalahkan Raja Prajurit. Tetapi jika prajurit itu membawa bom dan mati bersama Raja Prajurit, Raja Prajurit juga akan mati. Ini mempertaruhkan nyawa seseorang demi nyawa orang lain. Meskipun iblis alam transendensi bukanlah tandingan ahli alam kesengsaraan Guntur, jika mereka menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan yang dihasilkan pasti akan mengancam kehidupan ahli alam kesengsaraan Guntur. Namun, Daois Emu dan ahli alam kesengsaraan Guntur lainnya belum pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimanapun, para kultifator yang dapat berkultivasi ke alam transendensi sangat menghargai hidup mereka. Siapa yang rela menghancurkan diri sendiri dan mati bersama musuh? Kecuali jika mereka berada dalam situasi putus asa, tidak ada yang mau melakukannya. Pemberi sedekah, jangan gugup. Kematian bukanlah akhir, tapi permulaan. Neraka adalah tujuan akhir kita. Sebelum Wolfgaren bisa pergi dalam sekejap, iblis abis lainnya terbang dan menghancurkan dirinya sendiri. Ikutlah kami ke dalam pelukan Tuhan. Kamu adalah makhluk berdosa, hanya kematian yang dapat membayar dosa-dosamu. Dermawan, ayo, ikuti kami kembali ke dunia. Aku datang telanjang, dan aku akan pergi telanjang. Bukankah itu bagus? Satu demi satu, iblis jurang merobek kehampaan dan terbang, langsung mengelilingi Garen. Enyahlah, kalian semua enyahlah. Kalian semua gila, kalian semua benar-benar gila. Aku tidak ingin masuk dalam pelukan Tuhan Anjing Sialan itu. Kalian semua enyahlah, enyahlah. Wolfgaren menjadi gila, dia menggunakan semua keahliannya untuk mencoba menerobos pengepungan iblis jurang neraka ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah anda ingin menyelamatkan Wolfgaren? Seseorang ingin membantu. Selamatkan asku. Wolfgaren pasti sudah mati. Iblis jurang neraka ini gila dan ingin menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Sekelompok setan mengutuk. Jika dia dikepung, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Namun, sekelompok orang itu membawa bom di punggung mereka. Orang gila yang ingin binasa bersama mereka. Mereka mungkin akan berakhir seperti Langgaren tidak lama setelah mereka masuk untuk menyelamatkan mereka, dan diledakkan hidup-hidup. Sudah terlambat, mata Daois Ermu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat ribuan iblis abis rilem fase Dharma muncul dan mengelilingi Wolfgaren. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Bang bang bang. Kekuatan penghancuran diri setiap iblis neraka fase alam fase Dharma sangatlah mengerikan. Itu seperti badai spasial yang menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi, menembus kehampaan dan mengguncang alam semesta. Wolfgaren terus berjuang dan menggunakan segala macam harta karun. Tubuhnya ditutupi rune padat yang bertumpuk satu sama lain. Ada 108 ribu lapisan, membentuk penghalang spasial seperti pertahanan. Tapi itu tidak ada gunanya. Kekuatan ribuan setan di tingkat alam fase Dharma yang menghancurkan dirinya sendiri terlalu mengerikan. Selain itu, abis di Menki memiliki kemampuan untuk merusak semua energi dan berspesialisasi dalam menghancurkan harta pelindung. Tidak, tidak, tidak. Tolong, tolong, bantu aku, bantu aku, bantu aku. Saya adalah pemimpin ras serigala, sosok perkasa di alam kesengsaraan guntur. Saya akan menjadi seorang sage di masa depan. Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku tidak bisa mati begitu saja. Wolfgaren menjerit nyaring. Dia ketakutan. Dia meronta, meraung, tidak mau, dan memohon bantuan. Tapi itu tidak ada gunanya. Bada hitam ini lahir dan menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya hancur. Bahkan roh esensinya hancur total. Tidak ada yang tersisa. Melihat pemandangan ini, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mundur, segera mundur. Anak ini monster. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Lari, lari cepat. Lari sejauh yang kamu bisa. Daois Ermudan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani melawan Siaping. Bocah ini masih memiliki jutaan iblis jurang di tangannya. Sekarang, dia telah membunuh iblis rilem kesengsaraan guntur hanya dengan meledakkan ribuan dari mereka. Dengan begitu banyak iblis di tangannya, dia bisa membunuh mereka puluhan kali. Wuss. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung melarikan diri. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, membakar kidan darah mereka, menggunakan harta dharma mereka, dan melarikan diri kekejauhan. Dermawan, kenapa lari? Ketakutan hanyalah sejenis ketakutan akan kematian. Begitu kamu mati, kamu tidak perlu takut lagi. Di bawah kemuliaan Tuhan, kematian hanyalah formalitas. Semua orang abadi. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Ini adalah hukum alam semesta. Mengapa menolak? Satu demi satu, iblis jurang maut mulai bergerak. Mereka terbang ke segala arah dan mengepung area sekitar beberapa ratus juta kilometer. Mereka menutupi langit dan bumi saat mereka tersebar di mana-mana. Ledakan. Dalam sekejap, jutaan iblis habis menghancurkan dirinya sendiri pada saat yang sama, sehingga menimbulkan badai energi yang mengerikan. Itu bergetar dan bergetar terus-menerus untuk waktu yang lama. Seolah-olah badai kosmik bertiup tanpa henti. Gelombang seperti itu terlalu mengerikan. Ribuan tahun cahaya jauhnya, banyak tokoh perkasa dari sekte Lingyun merasakan badai energi yang dahsyat ini. Semuanya terkejut. Mereka segera melihat ke tempat ini, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya melihat badai energi hitam besar menyebar dengan liar ke segala arah seperti ledakan bintang. Para kultifator biasa tidak berani mendekat sama sekali. Begitu mereka melakukannya, mereka akan tersapu dan berubah menjadi debu. Dan di tengah badai energi, Daois Ermu, dua tetua laut darah, biksu penghancur, dan yang lainnya semuanya mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dan melarikan diri. Tapi itu tidak ada gunanya. Kecepatan ledakan energi hitam tidak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana mereka berlari, mereka tidak bisa lepas dari jangkauan badai. 1772 Setengah jam kemudian, badai energi di kawasan ini akhirnya berhenti. Kekuatan penghancuran diri sungguh menakutkan. Siaping menghela nafas kagum. Dia menemukan bahwa iblis jurang yang telah dia pencerahan sangatlah menakutkan. Tubuh mereka mengandung energi jurang yang melampaui kultifator pada level yang sama. Pada saat yang sama, mereka memiliki karakteristik kehancuran, korosi, dan sebagainya. Dalam perang kuno, penghancuran diri setiap iblis jurang membawa kematian besar bagi kekuatan sekutu di alam semesta. Itu seperti mimpi buruk yang membuat orang ketakutan. Sekarang setelah dia mencerahkan iblis-iblis jurang ini, mereka telah menjadi senjata mematikan di tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan memiliki kesempatan untuk membunuh para ahli rilem retribusi petir ini dengan menghancurkan jutaan iblis jurang. Tapi sekarang, sepertinya dia telah meremehkan kekuatan penghancuran diri iblis jurang. Kekuatan penghancuran diri sejuta iblis jurang sudah cukup untuk melenyapkan kelompok ahli alam retribusi petir, mengubah mereka menjadi ketiadaan. Yang disebut kayu jahat daois, dua tetua laut darah, penghancur biksu, dan pakar rilem retribusi petir terkenal lainnya sama rapuhnya dengan kaca. Mereka semua terbunuh. Harta karun yang bagus. Siaping melambaikan tangannya, dan cincin spasial yang ditinggalkan oleh biksu demoliser dan yang lainnya segera dikumpulkan olehnya. Ini adalah sejumlah besar harta karun dari para ahli rilem retribusi petir. Itu sangat berharga. Tentu saja, dibandingkan dengan kekayaannya saat ini, para ahli rilem retribusi petir ini tidak ada bandingannya. Namun sekecil apapun nyamuknya, ia tetap memiliki daging. Ini bisa dianggap sebagai makanan. Melahap. Siaping mengedarkan kigongnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran mengerikan dan kekuatan melahap dihasilkan. Segera, energi jiwa yang tersebar semuanya melonjak ke kedalaman lautan kesadarannya. Meskipun iblis jurang dan ahli alam retribusi petir telah mati, mereka masih meninggalkan banyak energi jiwa. Ini bisa dijadikan makanan untuknya. Suara mendesing. Setelah melahap energi jiwa yang tersebar, dia merasa bahwa roh primordial dan sembilan roh primordialnya menjadi lebih kuat. Ruang purple mansion miliknya juga berkembang sedikit demi sedikit. Bahkan budidaya kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat. Dia telah mengambil langkah besar menuju puncak tahap tengah dari alam mengembalikan kebenaran. Mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tahap tengah alam mengembalikan kebenaran setelah jangka waktu tertentu. Oh, seseorang datang. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan aura kuat terbang di dekatnya. Mungkin para ahli dari Soaring Cloud Sek yang merasakan badai energi di sini dan mencoba menyelidikinya. Dia tidak ingin bertemu dengan sekelompok orang ini, jadi dia segera memasuki bintang dan segera melarikan diri. Setelah Siaping pergi, para ahli Soaring Cloud Sek akhirnya tiba. Namun, mereka hanya bisa merasakan badai energi kacau di sekitarnya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aneh sekali. Ada aura Sekte Buddha, Sekte Iblis, dan bahkan aura Iblis Neraka. Itu adalah campuran ikan dan naga. Situasinya sungguh aneh. Orang yang terlibat sudah pergi. Tidak mungkin melacaknya. Ayo mundur. Biarkan Patriark datang dan menyelidikinya. Energi yang meletus di sini sangat menakutkan. Saya khawatir banyak pemimpin kesengsaraan Guntur telah mati. Saya tetap ingin berhati-hati dan tidak melangkah terlalu dalam. Kalau tidak, beberapa dari kita akan mati. Banyak tetua dari Sekte Lingyun memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak berani menyelidiki orang yang mampu menciptakan badai energi sebesar itu. Setelah memastikan bahwa pihak lain tidak menargetkan Sekte Lingyun, mereka hanya dapat menyelesaikan masalah ini dengan tergesa-gesa dan tidak menemukan apapun. Namun, masalah ini masih jauh dari selesai. Ini karena sebelum Taoise Ermu dan yang lainnya meninggal, mereka telah menyebarkan berita kematian mereka kepada teman dan keluarga, serta kekuatan di belakang mereka, sehingga mereka dapat membalas dendam kepada mereka. Mereka tidak rela mati diam-diam seperti ini. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menimbulkan masalah besar bagi Xiaoping. Segera, berita kematian Langgaren dan yang lainnya menyebar ke seluruh alam semesta. Teman-teman bajingan mereka mengetahuinya, dan mereka juga menyebarkan berita itu ke tempat lain, membuat banyak orang mengetahuinya. Secara khusus, organisasi intelijen besar adalah yang pertama mengetahui masalah ini. Mereka terkejut. Tidak mungkin. Dua tetua laut darah, pemimpin klan Serigala Langgaren, Daois Ermu, dan yang lainnya semuanya terbunuh. Ini semua adalah iblis tua. Mereka kejam dan licik. Siapa yang bisa membunuh mereka? Mungkinkah itu seorang suci? Setelah mendengar berita ini, seseorang sangat terkejut. Dia bahkan mengira dia salah dengar. Orang yang membunuhnya adalah Siaping dari Sekte Universi. Seseorang berkata dengan suara yang dalam, Daois Ermu dan yang lainnya menyebarkan berita sebelum mereka meninggal, sehingga anggota klan dan teman mereka dapat membalas dendam kepada mereka. Mereka meninggal dengan sangat tragis. Dia menjelaskan sumber informasinya. Benarkah, Daois Ermu dan yang lainnya semuanya adalah iblis tua? Mungkinkah mereka dihianati oleh seseorang? Mereka ingin menyergap Siaping, tapi mereka tidak menyangka Siaping begitu ganas dan kuat. Pada akhirnya, mereka dikejar dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sial, aku juga tahu Siaping dari Sekte Semesta. Dia hanya seorang junior di alam kebenaran yang kembali. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan bisa membunuh iblis tua seperti Daois Ermu dan yang lainnya. Jangan meremehkan Siaping itu. Dikatakan bahwa dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dan memperoleh 28 jimat naga langit abadi dari suatu tempat. Mereka membentuk formasi 28 konstelasi. Ini sangat kuat dan dapat menekan ahli alam kesengsaraan petir. Selain itu, ia juga memperoleh warisan supremasi Subadala dan mengembangkan sutra hati penebusan hingga tingkat tinggi. Dia bahkan menebus puluhan juta iblis jurang maut sebagai pejuang maut. Hasilnya jelas. Siaping memerintahkan jutaan iblis jurang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan yang dihasilkan membunuh Daois Ermu dan yang lainnya. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Kamu pasti bercanda. Dia bahkan bisa menebus iblis jurang maut. Bukannya aku belum pernah melihat Subadala hati penebusan sebelumnya. Meskipun beberapa biksu Buddha telah mengembangkannya, mereka paling banyak dapat menebus para kultifator yang dua alamnya lebih lemah dari mereka. Setiap kultifator dengan kemauan yang kuat dapat dengan mudah menolak kekuatan penebusan. Tidak perlu menyebutkan iblis jurang maut. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menebusnya. Bahkan di antara banyak orang bijak Buddha, hanya supremasi Subadala yang memiliki kekuatan yang menggemparkan. Orang bijak Buddha lainnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Siapa yang tahu? Mungkin Siaping adalah monster yang tiada taranya. Kalau tidak, mengapa supremasi Subadala meninggalkan bias sektariannya dan memberinya warisan? Jika dia tidak memiliki sedikit bakat ini, mungkinkah semua orang berdiskusi dan mengatakan apa yang mereka ketahui? Mereka juga sangat terkejut. Dia hanyalah seorang junior di alam returning truth, tapi dia bisa membunuh begitu banyak ahli alam kesengsaraan petir. Kemungkinan besar, setelah pertempuran ini, semua orang akan melirik Siaping dari Sekte Universi. Ini sudah tidak lagi sesederhana seorang jenius muda, sepenuhnya tumbuh menjadi sosok yang hebat, cukup untuk menyaingi para pembudidaya generasi yang lebih tua dan disebutkan secara bersamaan. Namun, hal-hal yang telah dia lakukan terlalu besar. Dia membunuh biksu demoliser dan biksu terkemuka lainnya dari sekolah Buddha, membunuh patriark ras Serigala, dan bahkan membunuh leluhur Laut Darah, dua iblis tua dari organisasi Laut Darah. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang iblis lainnya. Seseorang berkata dengan suara rendah, bahkan jika Sekte Langit dan Bumi adalah Sekte Sage, mereka mungkin tidak akan mampu melawan begitu banyak kekuatan. Sepertinya Sekte Langit dan Bumi pasti menderita kerugian besar baru-baru ini dan dikepung oleh banyak kekuatan. Dia percaya bahwa Sekte Langit dan Bumi akan menderita kerugian besar karena tindakan Siaping. Mungkin mereka akan diserang di mana-mana, dan akan ada banyak korban jiwa. 1773 Saat ini, Ras Serigala Kosmos Barat Berita kematian pemimpin Ras Serigala Garen menyebar kembali dan mengguncang seluruh Ras Serigala. Penatua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di markas besar dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Terlalu banyak, terlalu banyak, manusia Siaping ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani membunuh patriark klan Serigalaku secara terbuka. Bahkan patriark muda Langbei Jiang dan banyak tetua klan Serigala lainnya tewas di tangannya, menyebabkan klan Serigala kita menderita. Kerugian besar Seorang tetua tertinggi berseru, semuanya, jika kita tidak membunuh manusia Siaping itu, akankah Ras Serigala kita masih bisa bertahan hidup di Kosmos Barat? Akankah orang-orang masih menghormati kita? Pemimpin kami terbunuh dan lebih dari 10 tetua terbunuh. Sekarang, kami bahkan tidak berani kentut. Di masa depan, siapa yang akan takut pada Ras Serigala kita? Siapa yang akan memandang kita? Dia sangat marah. Bunuh manusia Siaping itu, potong kepalanya, dan gantungkan di gerbang perkemahan kita. Bunuh ayam untuk menakuti monyet, darah ganti darah, gigi ganti gigi. Seorang tetua klan Serigala meraung, niat membunuhnya melonjak. Ia ingin segera menangkap Siaping dan membunuhnya untuk membalas dendam. Tetapi manusia itu adalah murid langsung dari Sekte Langit dan Bumi dan murid seorang suci. Jika kita ingin menghadapinya, kita harus berurusan dengan Sekte Langit dan Bumi terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran besar. Seorang tetua dari Wolf Rache berkata dengan hati-hati. Omong kosong. Tetua tertinggi itu mengomel, apa hebatnya Sekte Langit dan Bumi? Mereka hanyalah vaksi umat manusia. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ras Serigala kita yang terkenal? Jika Sekte Langit dan Bumi ingin bertarung dengan kita, ayo bertarung. Apakah kita tidak mempunyai orang suci? Tidak bisakah kita menghentikan para biksu dari Sekte Langit dan Bumi? Bahkan pemimpin kita dibunuh oleh bocah itu dan dia bahkan tidak berani membalas dendam. Menurut kita, kita ini siapa? Ia menatap marah pada sesepuh Serigala yang baru saja berbicara. Penatua tertinggi benar. Ini adalah permusuhan hidup dan mati. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Langit dan Bumi? Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk membalas dendam. Serang Sekte Langit dan Bumi dan minta mereka menyerahkan pembunuh Siaping. Jika tidak, kami akan meratakan Sekte Langit dan Bumi dan membantai manusia di enam bintang. Kami akan memberi tahu manusia bodoh itu betapa ganasnya Ras Serigala kami. Mulai perang, segera mulai perang. Rampas medan bintang fraksi kosmos dan bunuh semua manusia rendahan itu. Para elit klan Serigala meraung ke arah langit, emosi mereka melonjak, menyatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati dengan Sekte Semesta. Mereka akan menyerang Sekte Semesta dan membantai semua murid Sekte Semesta untuk membalas dendam. Sangat bagus. Tetua tertinggi Ras Serigala sangat bersemangat, merasa bahwa keinginan rakyat dapat digunakan. Ini adalah kesatuan Ras Serigala yang belum pernah terjadi sebelumnya, gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertempuran balas dendam, dan kemungkinan besar mereka akan mampu membantai Sekte Langit dan Bumi. Selama klan Serigala dapat meratakan enam wilayah bintang besar di Sekte Kiankun, memusnahkan mereka dan menjara semua harta mereka, itu akan cukup untuk menutupi semua kerugian klan Serigala. Tepat ketika penatua tertinggi klan Serigala ingin memberi perintah untuk mengerahkan semua pasukan klan Serigala untuk menyerang Sekte Kiankun, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan itu berisi martabat tertinggi. Diam, segera menyerah dalam urusan menyerang Sekte Kiankun dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada satu tentara pun yang diizinkan masuk ke Sekte Kiankun. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Apa? Ketika mereka mendengar ini, semua tetua dan tetua tertinggi dari Ras Serigala terkejut. Karena orang yang berbicara adalah orang suci dari Ras Serigala mereka, leluhur tua Hou Lingmun. Leluhur tua, kenapa kita tidak bisa menyerang? Manusia siaping itu sangat biadab dan tidak terkendali. Dia menamparkan wajah klan Serigalaku dan membunuh Patriar klan Serigalaku dan banyak elit kami. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam, lalu wajah apa yang dimiliki klan Serigalaku? Penatua tertinggi dari Ras Serigala merasa sulit untuk percaya bahwa leluhur tua Hou Lingmun akan menghentikan mereka untuk membalas dendam. Sekte Langit dan Bumi berbeda dari masa lalu. Hantu tua Dark North itu mungkin telah maju ke alam tak terkalahkan. Jika aku menyerangnya, bukan hanya aku tidak akan bisa menghentikannya, tapi aku bahkan mungkin terbunuh. Kalian semua kita tidak boleh bertindak gegabu, jika tidak, ini akan menjadi akhir dari perlombaan Serigala kita. Leluhur tua Hou Lingmun berbicara dengan suara rendah dan berbicara tentang beberapa berita baru-baru ini. Bagaimana mungkin, bagaimana Dark North Saint itu bisa sekuat itu? Ketika mereka mendengar berita ini, semua tetuara Serigala putus asa. Seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atas kepala mereka, memadamkan semua amarah mereka dan menggantikannya dengan rasa takut. Jika mereka tidak mengetahui berita ini dan pergi untuk membalas dendam pada sekte langit dan bumi, bahkan leluhur lama mereka pun akan terbunuh. Pada saat itu, tidak ada lagi wajah yang perlu dibicarakan, itu akan menjadi akhir dari perlombaan mereka. Itu karena di alam semesta, kekuatan tempur tertinggi adalah orang suci. Jika orang suci itu dapat memblokirnya, maka dia akan menang. Jika dia tidak bisa, maka dia akan mati. Adapun manusia lainnya, mereka semua tidak berguna. Mereka semua adalah umpan meriam. Bahkan jika nenek moyang mereka tidak bisa menghalangi biksu dari sekte langit dan bumi, maka mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bagaimanapun, masalah ini berakhir di sini. Pilih pemimpin baru dan jangan menimbulkan masalah lagi. Terlebih lagi, masalah ini disebabkan oleh Wolf Garen. Mereka menyergap murid Dark North Saint tetapi malah dibunuh. Namun, tidak bisa dikatakan tidak peduli di mana hal itu terjadi. Jika Dark North Old Ghost ingin menghukum kita, kita mungkin harus meminta maaf. Kata leluhur tua Howling Moon dengan suara rendah. Apa? Itu membunuh ketua kita dan begitu banyak tetua. Kami masih harus meminta maaf. Apakah ada logika seperti itu di dunia ini? Semua tetua ras serigala berkata dengan marah. Mereka belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Bukan saja mereka tidak membalas dendam, mereka bahkan harus meminta maaf. Mereka khawatir kalau Dark North Saint akan menghukum mereka. Ini hanyalah penghinaan bagi ras serigala. Hanya ada satu logika di dunia ini. Yang kuat dihormati. Yang lainnya hanyalah omong kosong. Siapkan kompensasinya. Jangan biarkan sekte langit dan bumi mencari alasan untuk mencari masalah dengan ras serigala kita. Jika tidak, ras serigala kita akan berada dalam bahaya. Kata leluhur tua Hou Ling Moon tanpa daya. Ada sedikit kesedihan dalam suaranya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membalas dendam. Namun, dia tidak cukup kuat. Mungkinkah dia tidak tega dibunuh? Sejujurnya, ketika mendengar bahwa orang suci kegelapan utara telah membunuh orang suci pembantaian yang mengamuk, leluhur setan hitam, orang suci setan es, dan orang suci barbar guntur, ia juga cukup terkejut. Ia tidak menyangka keberadaan mengerikan seperti itu akan muncul di klan manusia. Mendengar ini, semua tetua ras serigala ketakutan. Jika nenek moyang lama pun begitu ketakutan, lalu apa yang bisa mereka lakukan? Tanpa perlindungan leluhur tua Hou Ling Moon, ras serigala mereka pasti sudah musnah sejak lama. Mereka tidak berdaya. Dunia ini sangat besar dan tinju adalah yang terbesar. Jadi bagaimana jika pemimpin mereka terbunuh? Tanpa kekuatan, mereka hanya bisa dengan patuh meminta maaf. Kalau tidak, ras mereka akan musnah. Titik. Sekte Buddha Alam Semesta Barat. Banyak biksu mendengar berita bahwa biksu Busa, biksu Yuan Zen, biksu Juehai, dan yang lainnya dibunuh oleh Xiaoping. Semuanya sangat marah. Ini karena mereka semua adalah biksu dari sekte Buddha. Mereka adalah pilar sebenarnya dari sekte ini. Sekarang setelah mereka terbunuh, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sekte Buddha. Semua murid sekte Buddha mengetahui hal ini. 1774. Posa, Yuan Zen, Juehai, dan yang lainnya sudah meninggal. Aku ingin tahu apa pendapat semua orang tentang ini. Seorang kepala biara Buddha bertanya. Tidak ada pendapat. Kali ini, Posa, Yuan Zen, Juehai, dan yang lainnya dibunuh demi mendapatkan kembali warisan supremasi Subaduo. Ini adalah tindakan iblis. Kita harus membasmi iblis dan menjaga kebenaran umat Buddha. Sekte, jika tidak, jiwa murid sekte Buddha yang telah meninggal tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Seorang tetua dari sekte Buddha menyatakan pendapatnya, niat membunuhnya melonjak. Tetua benar, Paman Tuan Posa dan yang lainnya tidak bisa mati sia-sia. Mereka tidak hanya merampas warisan keagungan kita, mereka bahkan membunuh Paman Master Posa dan yang lainnya. Kami tidak bisa memaafkan mereka. Terlepas dari apakah itu untuk warisan sekte Buddha atau untuk membasmi iblis, Xiaoping dari sekte Kian Kun pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Namun, Xiaoping ini memiliki kekuatan yang cukup besar di belakangnya. Dia mendapat dukungan dari sekte Kian Kun. Ini bukan masalah kecil. Terus kenapa dia membunuh kakak muda Posa dan yang lainnya? Masalah ini pasti tidak bisa berakhir seperti ini. Kita harus meminta penjelasan dari sekte Kian Kun. Jika kami tidak memberikan penjelasan kepada mereka, masalah ini tidak akan berakhir. Cahaya dingin melintas di mata banyak tetua sekte Buddha. Jelas sekali, mereka semua sepakat bahwa mereka harus membalas dendam dan membuat sekte Kian Kun menanggung akibatnya. Tidak ada yang bisa menyinggung sekte Buddha dan masih bisa bebas dari hukuman. Sampaikan perintahku. Suruh semua murid sekte Buddha pindah. Kita akan menuju ke sekte Kian Kun dan meminta penjelasan dari mereka. Kepala biara dari sekte Buddha berbicara. Hentikan. Masalah ini berakhir di sini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar di seluruh aula sekte Buddha. Setelah itu, seorang Buddha muncul di udara. Dia bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang seperti matahari. Bersinar cemerlang. Samar-samar, suara nyanyian yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kedalaman kehampaan. Banyak bunga teratai muncul di kehampaan. Tanda Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dan teratai emas muncul di tanah. Pendeta Steinles. Melihat kemunculan Buddha ini, banyak sesepuh sekte Buddha terkejut. Mereka segera mengatupkan tangan untuk menunjukkan rasa hormat. Ini karena dia adalah orang bijak tertinggi dari sekte Buddha. Statusnya tinggi dan melampaui segalanya. Pendeta Steinles, mengapa masalah ini harus kita akhiri sampai di sini? Junior Broter Saterer dan yang lainnya dibunuh oleh iblis jahat. Ini adalah pertikaian berdarah. Selain itu, siaping dari sekte semesta bahkan menyita warisan Paragon Subaduo mencuri rahasia sekte Buddha kita. Kita harus mengambilnya kembali. Kepala Biara berkata dengan suara yang dalam, mengungkapkan kebingungannya. Mata ganti mata, mata ganti mata. Karena ini adalah keputusan Paman Guru Subadala, kita tidak perlu mempertanyakannya. Meskipun ini adalah rahasia aliran Buddhis, ini bukanlah sesuatu yang hanya diketahui oleh murid-murid dari aliran Buddha. Yang dapat diperoleh oleh sekolah Buddhis. Yang paling penting adalah orang suci laut utara dari sekte Kiankun telah maju ke alam tak terkalahkan. Kekuatannya bukanlah masalah kecil. Sekarang adalah masa sulit, dan sangat tidak cocok menjadi musuh dengan ahli seperti itu. Apa? Banyak sesepuh Buddha yang tercengang. Dark North Saint dari fraksi kosmos ternyata sudah mencapai tingkatan seperti itu. Mereka akhirnya mengerti mengapa keagungan begitu takut dan tidak ingin bermusuhan dengan fraksi kosmos. Itu karena orang suci yang tak tertandingi ini terlalu menakutkan, hampir berdiri di puncak alam semesta, sebanding dengan orang suci kuno. Begitu perang pecah, kepahitan yang tak terbayangkan. Sekalipun itu adalah sudut alam semesta, ia akan hancur dan banyak nyawa akan hilang. Terlebih lagi, sekte Buddha tidak siap untuk berbenturan dengan pakar terkemuka seperti itu. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Supremasi, kami mengerti. Kepala biara berkata dengan suara yang dalam. Dia mengepalkan tangannya, merasa sangat tidak rela. Namun, dengan dukungan Saint yang kuat seperti Dark North Saint, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak mau. Pada saat ini, di tempat lain, alam rahasia laut darah. Ini adalah tempat di mana iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alam semesta. Di mana-mana berwarna merah darah dan dipenuhi niat membunuh. Bisa dikatakan tempat ini merupakan salah satu tempat paling kotor di alam semesta. Bahkan jika murid-murid sekte Buddha memasuki tempat ini, mereka mungkin akan terkikis oleh energi yang sangat buruk dan buah dao mereka akan tercemar. Banyak setan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Hehe, dua tetua laut darah sudah mati. Sepertinya mereka dibunuh oleh murid sekte Kiankun, seorang bocah nakal bernama Xiaoping. Setan tertawa dan menyebarkan berita ini. Kedua tetua laut darah sudah sangat tua. Mereka benar-benar mati di tangan bocah nakal setelah berkeliaran selama puluhan ribu tahun. Sungguh menggelikan. Kita tidak bisa meremehkan murid dari sekte Kiankun ini. Meskipun dia hanya berada di alam kebenaran yang kembali, kekuatan tempurnya tidak terbatas. Dia juga memiliki harta rahasia seperti jimat naga langit abadi. Dia bahkan dapat menekan alam kesengsaraan petir biasa. Petani. Dikatakan bahwa sebelum dua tetua laut darah meninggal, mereka mengaktifkan tatanan laut darah. Siapapun yang membunuh Xiaoping akan bisa mendapatkan harta rahasia yang mereka tinggalkan di laut darah. Menarik, apakah dia sangat membenci Xiaoping dari sekte Kiankun? Dia bahkan tidak melepaskannya setelah kematiannya. Tapi itu juga cukup bermanfaat bagi kita. Dua tetua laut darah adalah iblis yang telah berkeliaran selama puluhan ribu tahun. Bahkan kapal busuk pun memiliki tiga paku. Siapa yang tahu berapa banyak harta yang mereka tinggalkan? He he, selama kita membunuh Xiaoping itu, kita bisa mendapatkan harta rahasianya. Sungguh menggoda. Meskipun kita mungkin tidak bisa membunuh bocah itu dalam pertarungan langsung, penyergapan dan pembunuhan adalah keahlian kita. Ada terlalu banyak cara untuk membunuh orang. Pembunuhan, kutukan, racun, delh. Terlalu banyak untuk dihitung. Kalau begitu, kalian ingin merebut harta rahasia dariku. He he, harta karun itu milik yang terkuat. Mari kita lihat siapa yang bisa membunuh Xiaoping terlebih dahulu. Banyak setan berdiskusi. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mendiskusikan siapa yang bisa membunuh Xiaoping paling cepat. Bagi mereka, ini hanyalah permainan yang menarik. Boom, gelombang. Tiba-tiba, aura menakutkan turun, menyelimuti seluruh alam rahasia laut darah. Kekosongan itu membeku, dan semua iblis bisa merasakannya. Mereka langsung gemetar dan sujud. Pihak lain tidak lain adalah penguasa alam rahasia laut darah, master laut darah. Itu juga karena keberadaan master laut darah sehingga alam rahasia laut darah mampu menjadi surga bagi para iblis. Setelah serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sekte-sekte lurus, alam rahasia laut darah tetap aman dan sehat. Kalian bisa menghadapi Xiaoping, tapi kalian tidak diperbolehkan menyerang sekte Kiankun. Kalian tidak diperbolehkan membunuh makhluk hidup di wilayah bintang yang diperintah oleh sekte Kiankun. Jika kalian melakukannya, kalian akan diusir dari sekte darah, alam rahasia laut selamanya. Suara master laut darah terdengar, membuat semua iblis tahu. Apa? Ketika banyak setan mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa master laut darah akan muncul secara pribadi dan memerintahkan mereka untuk tidak menyerang sekte Kiankun. Jika mereka melakukannya, mereka akan diusir dari alam rahasia laut darah. Kita harus tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa berkeliaran dengan bebas adalah karena perlindungan dari master laut darah. Jika mereka diusir dari alam rahasia laut darah, mereka pasti akan mati. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah master laut darah karena perintahnya adalah yang tertinggi dan tidak dapat dilanggar. Dia juga tidak akan menjelaskan apapun kepada mereka. 1775 Selain alam rahasia laut darah, sekte Buddha, ras serigala, dan vaksi lainnya, vaksi lain ingin membalas dendam tetapi diperingatkan oleh pemimpin mereka untuk tidak menyentuh sekte langit dan bumi. Jika tidak, bencana akan menimpa mereka. Untuk sementara waktu, seluruh alam semesta berada dalam keadaan panik. Segalanya kembali ke ketenangan sebelumnya seolah kematian Biksu Demolish dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Ketenangan inilah yang menyebabkan semua vaksi besar di alam semesta berdiskusi dan berspekulasi. Apa yang sedang terjadi? Biksu Demolish dan Biksu lainnya terbunuh tetapi sekte Buddha tidak melakukan apapun. Apakah mereka tidak marah dan tidak ingin membalas dendam? Tidak hanya sekte Buddha tidak membalas dendam, tetapi ras serigala di alam semesta barat juga tampak tenang. Mereka sepertinya tidak memiliki niat untuk mencela mereka. Patriark mereka jelas-jelas terbunuh. Ini adalah penghinaan yang besar. Tidak, tidak, tidak. Yang paling aneh adalah iblis-iblis dari organisasi Laut Darah itu. Mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum dan pendendam. Seseorang membunuh orang yang lebih tua, jadi mereka pasti akan membalas dendam. Sepertinya para tetua Laut Darah tidak mati. Apa yang telah terjadi? Banyak orang merasa bingung. Mereka merasa bahwa faksi-faksi ini tidak lebih lemah dari sekte langit dan bumi. Jika mereka membalas dendam, sekte langit dan bumi pasti akan menderita kerugian besar. Namun mereka tidak menyangka kalau golongan ini malah tidak berani kentut. Mereka bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pasti telah terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu benar. Faksi-faksi ini memiliki emosinya sendiri tetapi mereka tidak mengambil tindakan apapun. Kekuatan sekte langit dan bumi pasti di luar imajinasi, jadi mereka tidak berani bertindak sembarangan. Sepertinya sekte langit dan bumi tidak sederhana. Kita harus meningkatkan evaluasi sekte ini. Semua orang berdiskusi. Seperti kata pepatah, jika ada sesuatu yang tidak biasa, pasti ada setan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka mengevaluasi kembali pengaruh langit dan bumi sekte dan kekuatan dibalik murid langsung mereka siaping. Seluruh alam semesta dipenuhi arus bawah. Faksi yang tak terhitung jumlahnya sedang mencari informasi. Tentu saja, banyak faksi yang mendapat informasi lengkap dan segera mengetahui tentang Dark North Sage yang membunuh empat orang suci. Hal ini menyebabkan banyak faksi khawatir dan menganggap sekte langit dan bumi sebagai sekte besar yang tidak dapat terprovokasi. Suatu hari kemudian, bintang segudang akhirnya tiba di dunia cloud. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi sepanjang perjalanan, dan semuanya berjalan lancar. Aku akhirnya kembali siaping memandang cloud realm yang sudah dikenalnya dan merasa sangat emosional. Sepertinya benua ini tidak akan pernah berubah. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, semuanya akan selalu terlihat sama. Benar. Saat ini, suara sistem terdengar, selamat kepada tuan rumah. Kali ini, Anda telah membangkitkan banyak kebencian dan memperoleh 50 kristal kebencian. Sekarang Anda memiliki total 250 kristal kebencian. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. Sepertinya membunuh Mong Demoliser dan yang lainnya telah menimbulkan cukup banyak permusuhan. Siaping mengusap dagunya. Suara mendesing. Kapal terbang itu dengan cepat mendarat di Cloud World. Dengan sekejap, pintu kabin terbuka dan Siaping keluar. Dan Siaping segera merasakan bahwa seluruh alam surgawi memberikan penindasan yang mengerikan padanya. Budidaya bela dirinya tampaknya telah disegel dalam sekejap, dan terus menurun hingga mencapai puncak alam Transcendent. Sekarang, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya ketika alien datang ke dunia Cloud. Kultivasinya disegel dan ditekan ke alam Transcendent, yang memang membuatnya merasa sangat lemah. Namun, dia terampil dan berani, jadi ini bukan apa-apa. Alam surgawi tidaklah sederhana. Pada saat ini, Siaping berpengetahuan luas dan mengetahui banyak misteri di alam semesta, tetapi benua seperti alam surgawi yang dapat menekan budidaya para pembudidaya masih sangat langka. Mungkin benua ini menyimpan rahasia besar. Selain itu, dia tiba-tiba teringat iblis yang disegel di pegunungan Cloud, yang mulia iblis surga yang memangsa. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, iblis itu juga sangat menakutkan, tetapi dia juga tersegel di pegunungan Cloud. Bisa dibayangkan betapa tidak biasa alam surgawi ini. Faktanya, kali ini dia kembali untuk menjelajahi rahasia alam surgawi dan melihat apakah ada peluang untuk menelan seluruh benua dan benar-benar mengambilnya untuk dirinya sendiri. Mari kita lihat dulu perkembangan alam surgawi saat ini. Meskipun Siaping ingin mengetahui rahasia alam surgawi, dia tidak terburu-buru. Dia kembali ke alam surgawi dan juga ingin beristirahat. Bagaimanapun, kultivasi tidak bisa dilakukan setiap saat. Perlu keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Sosoknya berkedip-kedip saat dia berjalan di tanah alam surgawi, memandangi kota-kota yang baru dibangun di sekitarnya dan merasakan kebiasaan alam surgawi saat ini. Suatu hari kemudian, Siaping secara kasar memahami situasi spesifik alam surgawi saat ini. Sejak terakhir kali dia menghancurkan armada bandit Shell Merah, dia memperoleh sejumlah besar kapal perang dan pedang terbang dari mereka, yang berisi rahasia teknologi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, mesin kecepatan warp, sistem kendali gravitasi, komputer pintar, mesin nano, baja mica dan material pesawat ruang angkasa lainnya, dan sebagainya, semuanya diuraikan sepenuhnya oleh para ilmuwan dari alam surgawi. Tentu saja, alasan mengapa mereka dapat menguraikannya dengan begitu cepat juga karena penggunaan jaringan virtual. Para ilmuwan membuka jaringan virtual dan dengan penuh semangat mempelajari sejumlah besar teknik teknologi canggih di alam semesta. Meskipun mereka tidak mempelajari yang teratas, yang sedikit tertinggal sudah cukup untuk dimakan oleh alam surgawi. Oleh karena itu, teknologi alam surgawi maju pesat, menyebabkan perubahan yang mengejutkan di alam surgawi. Pada saat yang sama, karena penyerahan klan kelautan dan klan iblis, jejak manusia menyebar ke seluruh alam surgawi. Mereka membangun kota-kota manusia satu demi satu, seperti benteng, tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan kota-kota yang baru dibangun ini juga menjadi tempat di mana klan oseanik, klan manusia, dan klan iblis hidup berdampingan. Ketiga ras tersebut hidup damai, dan tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Tentu saja, beberapa klan iblis dan klan kelautan yang tidak puas dengan posisi penguasa klan manusia muncul, tapi itu tidak berguna. Di bawah teknologi tirani dan kekuatan militer klan manusia, semuanya ditindas. Mereka yang melakukan kejahatan ditembak atau dipenjarakan. Singkatnya, konflik-konflik kecil ini sama sekali tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, budidaya seni bela diri klan manusia juga meningkat pesat. Dengan bantuan pohon roh lima elemen dan banyak ramuan di alam semesta, raja alam rumah umu klan manusia muncul satu demi satu, dan jumlahnya meningkat secara eksponensial. Hingga saat ini, sudah terdapat seratus juta raja alam istana ungu, ratusan ribu raja alam pemenuhan, dan ribuan raja alam kemampuan surgawi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan klan manusia di planet Yan Huang sekarang berbeda dari masa lalu. N, tunggu, bukankah ini ayah? Tiba-tiba, Xia pingsing berjalan di jalan yang ramai dan melihat layar TV besar di atas jalan. Sosok ayahnya, Xia Chuan Liu, muncul di sana. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit, dan rambutnya disisir ke belakang, tampak seperti tas sao. Saat ini, dia sedang berdiri di podium. Di bawahnya, banyak pejabat yang mendengarkan dan mencatat, dan sejumlah besar wartawan mewawancarainya dengan kamera panjang dan pendek. Ibunya, Huang Lansin, juga tampak berdandan dan duduk di antara penonton di bawah. Tingkah anggunnya pun menarik perhatian banyak wartawan sambil memotretnya. Presiden, tidak mungkin, ayah telah menjadi Presiden Federasi. 1776. Cloud World, Istana Kepresidenan Federal. Saat ini, Xia Chuan Liu mengenakan jas dan sepatu kulit. Dia sedang duduk di kantornya dengan cerutu di mulutnya. Di sebelahnya berdiri sekelompok pria paruh bayah berjas. Mereka semua adalah pejabat senior pemerintah dan menteri kabinet yang mengendalikan jalur kehidupan seluruh dunia manusia. Yang Mulia. Kali ini, seorang pejabat botak mengambil laporan dan maju untuk melapor. Setelah survei geografis selama tiga bulan, desain rel berkecepatan sangat tinggi yang akan melintasi Cloud Realm hampir selesai. Setelah rencana berhasil, seluruh Cloud Realm akan menjadi tempat seperti desa, yang akan sangat mempercepat perkembangan ekonomi alam Cloud. Bagus. Bekerja keras. Jika berhasil, semua orang akan mendapat pujian. Xia Chuan Liu mengangguk. Tapi ada masalah. Pejabat botak itu mengungkapkan ekspresi gelisah dan berkata, itu karena kita telah melewati terlalu banyak tempat di sepanjang jalan. Meskipun sebagian besar tidak berpenghuni, masih ada beberapa yang dihuni oleh setan dan manusia. Tentu saja, sebagian besar dari mereka setuju untuk pindah dan menyetujui persyaratan pembongkaran serta menerima kompensasi yang memadai. Namun, klan gagak api, klan beruang air, dan klan iblis lainnya menolak untuk pindah. Mereka mengatakan bahwa ini adalah tempat tinggal mereka selama beberapa generasi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita berikan kepada mereka, mereka tidak akan pindah. Mereka bahkan memimpin protes dan menghalangi tim konstruksi. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka tidak melihat gambaran besarnya? Apakah mereka tidak tahu seberapa besar manfaat kereta api berkecepatan sangat tinggi ini bagi dunia cloud? Berapa banyak orang yang akan tertolong? Sungguh tidak masuk akal. Siacuan liu melambaikan tangannya dan berkata, hancurkan. Hancurkan semuanya. Jangan tinggalkan sehelai rambut pun. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Kita tidak bisa membiarkan monster bodoh ini menghalangi perkembangan alam cloud kita. Tapi mereka sangat galak. Mereka mungkin melawan dengan kekerasan. Kata pejabat botak itu. Melawan dengan kekerasan. Sekelompok idiot. Tidakkah kamu tahu bagaimana menemukan alasan untuk memenjarakan setan-setan ini selama 8-10 tahun? Ketika kereta api berkecepatan sangat tinggi dibuka, apa yang dilakukan sudah selesai. Apakah mereka masih bisa membalikkan keadaan? Siacuan liu paling akrab dengan hal semacam ini. Ketika dia menjadi pejabat manajemen perkotaan, dia punya banyak cara untuk menghadapi mereka yang menolak. Tetapi saya khawatir media berita tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Mereka akan melaporkannya dan mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi setan. Ini akan sangat berisik. Pejabat botak itu mengkhawatirkan hal ini. Laporan, surat kabar manapun yang berani memberitakan, tutup, cabut izin usahanya, dan selidiki penggelapan pajak. Tangkap semua editor dan editor, dan kuncilah mereka selama 8 hingga 10 tahun. Jika mereka membuatku tidak bahagia, aku akan membuat mereka tidak bahagia seumur hidup mereka. Siacuan liu berteriak, kereta berkecepatan sangat tinggi adalah peristiwa besar bagi kita manusia. Kita tidak boleh kehilangan rencana masa depan ini. Siapapun yang berani menghalanginya akan menjadi pendosa umat manusia. Apakah Anda mengerti? Ya, 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 Presiden itu bijaksana. Pejabat botak itu berkeringat deras saat dia mengangguk. Momo-ngomong, apakah ada hal lain yang perlu kamu laporkan? Aku lapar, dan aku ingin makan siang. Siacuan liu punya sebatang rokok di mulutnya. Pak Presiden, ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Pejabat parubaya kekar lainnya berdiri di depan. Dia adalah seorang jenderal dan berkata dengan suara yang dalam, selama beberapa tahun terakhir, rencana kami untuk mengintegrasikan manusia, pelaut, dan setan telah sangat berhasil. Namun, ada beberapa setan yang sangat tidak puas. Mereka diam-diam telah membentuk sebuah tentara perlawanan untuk melawan tirani manusia. Mereka membuat kekacauan di mana-mana dan mempromosikan gagasan bahwa setan adalah yang tertinggi. Faktanya, kelompok tentara perlawanan ini telah melakukan serangan teroris di mana-mana. Banyak kota telah dihancurkan oleh mereka, dan banyak orang tewas atau terluka. Situasi ini sangat serius. Saya harap yang mulia dapat memikirkan cara. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Setan-setan ini pasti bosan hidup. Di bawah kesatuan besar manusia, pelaut, dan iblis, sebenarnya ada penjahat kotor yang membuat kekacauan. Ini sungguh keterlaluan. Siacuan Liu sangat marah dan berkata, segera mobilisasi raja tak terkalahkan dan sejumlah besar pasukan elit. Lakukan pencarian karpet dan tangkap semua tikus ini. Jangan biarkan ada yang hidup. Tentu saja, jangan bunuh mereka semua. Yang terbaik adalah menangkap mereka hidup-hidup. Bawa mereka ketambang dan buat mereka bekerja untuk manusia. Hanya setelah memeras semua sisa nilainya barulah mereka bisa mati. Dia segera memerintahkan raja tak terkalahkan untuk dimobilisasi. Ya, yang mulia. Banyak petugas yang hadir sangat bersemangat. Mereka menunggu Siacuan Liu mengatakan ini. Sejujurnya, beberapa tahun yang lalu, raja tak terkalahkan adalah eksistensi seperti dewa di alam cloud. Residen hanyalah boneka dari raja yang tak terkalahkan, yang mematuhi perintah raja yang tak terkalahkan. Bahkan sekarang, ada banyak raja tak terkalahkan, dan bahkan raja tak terkalahkan biasa pun telah menjadi barang inferior. Namun, mereka bukanlah pemain besar yang bisa dimobilisasi oleh jenderal biasa. Status mereka masih tinggi. Hanya Siacuan Liu yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Belum lagi dia mengendalikan pohon roh lima elemen, yang memberikan harapan kepada manusia biasa yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi raja tak terkalahkan, dan dia memiliki banyak raja tak terkalahkan dengan robot cair yang melindunginya. Dia aman dan tak terkalahkan. Putranya, Xia Ping, pahlawan umat manusia yang membawa manusia ke alam semesta, sudah cukup untuk membuat banyak raja tak terkalahkan menghormatinya. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Siacuan Liu. Atas perintah Siacuan Liu, mereka berani memobilisasi raja tak terkalahkan untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Karena itu, Siacuan Liu menjadi presiden paling berkuasa dalam sejarah. Dengan satu perintah, dia dapat memobilisasi semua sumber daya dan kekuatan alam cloud dalam sekejap. Kekuatannya tidak terbatas. Yang mulia, rencana pasukan ekspedisi kami juga berhasil. Kami telah menemukan lusinan planet sumber daya yang berjarak tiga tahun cahaya dari alam awan dan memperoleh sumber daya mineral dalam jumlah besar. Bisakah kami menggalinya? Pejabat lain dari Kementerian Perekonomian bertanya. Oh, begitu banyak planet sumber daya yang telah ditemukan. Bagus sekali. Teruslah bekerja dengan baik. Penjarahan? Penjarahan segera. Gali semua sumber daya dari planet-planet itu dan penuhi perbendaharaan nasional. Xia Chuan Liu berkata dengan sengit. Yang mulia, para tetua klan marinir dan klan monster memiliki sesuatu untuk didiskusikan tentang inisiatif sabuk dan jalan. Besok akan ada latihan militer. Saya berharap Yang mulia bisa hadir. Akan ada pidato kelulusan di Universitas Yan Huang Lusa. Banyak mahasiswa yang menantikannya. Para pejabat melangkah maju satu persatu dan melaporkan pekerjaan mereka. Batalkan. Batalkan semuanya. Kenapa kamu begitu sibuk sepanjang hari? Apakah seperti ini rasanya menjadi presiden? Apakah saya punya kehidupan pribadi? Apakah saya masih bisa keluar untuk bermain golf, menunggang kuda, dan bernyanyi? Jangan ganggu saya jika itu tidak penting. Xia Chuan Liu melancarkan semburan pelecehan, memarahi sekelompok orang ini. Ya, ya, ya. Segera batalkan. Banyak pejabat yang berkeringat deras dan patuh. Mereka mengutuk dalam hati mereka. Tentu saja, seorang presiden harus sibuk. Apakah dia akan tetap menjadi presiden jika dia tidak sibuk? Presiden mana di dunia yang bisa bermain golf, menunggang kuda, dan bernyanyi sepanjang hari? Itu tidak masuk akal. Namun, dalam menghadapi kediktatoran Xia Chuan Liu, mereka tidak berani melawan. Jika tidak ada yang lain, pergilah. Xia Chuan Liu melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka pergi. Banyak pejabat berjas dan sepatu kulit dengan cepat mundur, meninggalkan Xia Chuan Liu sendirian. Fiu. Xia Chuan Liu mengepulkan asap dan merasa sangat nyaman. Sangat keren menjadi presiden. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Segala sesuatu yang besar dan kecil ditangani oleh orang lain. Ayah. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Xia Chuan Liu. Siapa? Putra. 1777. Ruang makan istana presiden. Saat ini, Xia Ping, Xia Chuan Liu, dan Huang Lan Xin sedang makan. Setelah makan, ada sederetan makanan lezat yang mempesona. Tidak ada penjaga di sekitar, hanya mereka bertiga. Ayah, kapan kamu menjadi presiden? Xia Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya setengah tahun setelah kamu meninggalkan alam langit. Saat itu, ada pergantian presiden, jadi seseorang merekomendasikanku, dan aku tidak sengaja menjadi presiden federal. Ini semua karena kebaikan rakyat. Xia Chuan Liu sangat bangga. Sebenarnya dia tidak ingin menjadi presiden, namun sulit menolak undangan banyak pejabat tinggi manusia. Tapi siapa sangka Xia Chuan Liu akan mengalami hari ini? Dia ingat bahwa dia hanyalah seorang manajer kota-kota Tian Sui di Yan Huang Star. Menjadi direktur biro manajemen kota adalah impian seumur hidup. Namun kini dia telah menjadi presiden, melampaui jutaan orang. Sungguh tak terbayangkan, jika dia mengatakan ini beberapa tahun yang lalu, tidak akan ada yang mempercayainya. Mereka mungkin mengira itu hanya mimpi bodoh. Huang Lan Xin juga emosional. Dia tidak menyangka akan menjadi istri presiden suatu hari nanti. Sekarang saudara perempuannya menyanjungnya, dan sikap mereka sangat berbeda. Ayah, bisakah kamu menjadi presiden yang baik? Xia Ping ragu. Dia juga tahu mengapa banyak pejabat memilih Xia Chuan Liu menjadi presiden. Saat itu, hampir semua raja yang tak terkalahkan meninggalkan alam langit dan berkelana ke alam semesta. Dan Xia Chuan Liu adalah satu-satunya orang dengan kekuatan tempur raja tak terkalahkan yang masih berada di alam langit. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa robot logam cair yang ditinggalkan oleh Xia Ping, dan kekuatan mereka sebanding dengan alam kekuatan ilahi. Untuk perkembangan umat manusia di masa depan, untuk menekan beberapa setan dan klan laut, hanya Xia Chuan Liu yang cocok menjadi presiden federal. Tentu saja, ada juga niat untuk menyanjungnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, membiarkan Xia Chuan Liu menjadi presiden federal adalah masalah yang menguntungkan dan tidak merugikan umat manusia di Yan Huang Star. Lihat matamu, apakah kamu meremehkan ayahmu? Mendengar ini, Xia Chuan Liu langsung menolak dan berkata, tidak ada perbedaan antara menjadi presiden dan menjadi petugas penegak hukum kota. Jika Anda melihat seseorang yang tidak Anda terima, Anda memukulinya, dan jika Anda melihat seseorang menghalangi jalan, Anda bongkar semuanya singkatnya, gunakan wortel dan tongkatnya. Singkatnya, dalam beberapa tahun terakhir, alam langit telah berkembang pesat, dan saya, Xia Chuan Liu, telah berkontribusi padanya. Xia Ping harus mengakui bahwa ayahnya telah lama menjadi presiden federasi tanpa menimbulkan masalah besar. Ini memang suatu penghargaan. Dengan kata lain, siapapun bisa menjadi presiden federasi. Bagaimanapun, sistem operasi mandiri dari aliansi manusia telah matang. Masyarakat manusia tidak akan bermasalah dengan atau tanpa presiden. Benar, kenapa kamu kembali kali ini? Xia Chuan Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa Xia Ping pasti punya tujuan untuk kembali kali ini. Ayah, aku ingin memindahkan alam cloud ke dunia lain. Xia Ping berkata dengan suara rendah, menyatakan salah satu alasan utama dia kembali, menunjukkan bahwa dia mungkin telah menyinggung banyak musuh kuat di alam semesta. Jika musuh kuat ini menemukan alam cloud, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya, tetapi mereka mungkin berbalik dan menyerang manusia di alam cloud, menyebabkan banyak korban jiwa bagi umat manusia. Sepertinya bahaya di alam semesta tidak kecil. Selalu ada kemungkinan kepunahan. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis. Mendengar ini, Xia Chuan Liu juga sangat emosional. Dia juga memahami pikiran Xia Ping. Seluruh alam semesta sebenarnya diatur oleh hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Alasan mengapa alam surgawi tidak menderita sebelumnya adalah karena mereka cukup beruntung tidak ditemukan oleh alien lain. Jika mereka ditemukan, itu akan menjadi bencana. Yah, tidak mudah bagi anakku untuk kembali. Urusan apa yang kamu bicarakan di sini. Kamu tidak boleh membiarkan orang makan enak. Huang Lansin menatap tajam ke arah Xia Chuan Liu. Dia kemudian menoleh ke arah Xia Ping dan berkata, Nak, kamu sudah lama berada di alam semesta. Kamu tidak muda lagi. Apakah kamu punya pemikiran untuk menikah? Apakah Anda kenal wanita kepercayaan yang akan melahirkan? Mendengar ini, mulut Xia Ping bergerak-gerak. Dia tidak menyangka ibunya akan mulai memaksanya menikah. Dia berkata, Ini, Bu, aku masih muda. Tidak perlu terburu-buru. Apa maksudmu aku tidak terburu-buru? Kamu tidak terburu-buru, tapi ibumu yang terburu-buru. Apakah kamu ingin menunggu sampai ibumu meninggal sebelum kamu mulai mencarinya? Di masa depan, anak muda akan harus mengirimkan yang lama. Suara huang lansin naik satu oktav. Putra Bibi Chen di sebelah seumuran denganmu, dan putra Bibi Liu bahkan lebih muda darimu, tetapi mereka semua adalah nenek. Sekarang cucu-cucu mereka bisa berlarian di tanah. Beberapa dari mereka akan masuk sekolah dasar. Lakukan kamu tahu itu. Lihatlah dirimu. Kamu sudah sangat tua, hampir 30 tahun, tetapi kamu masih belum tenang. Anda bahkan tidak punya istri. Bagaimana saya bisa bertemu orang lain di masa depan? Saya merasa malu dan malu. Tentu saja, jika Anda memang belum memiliki pasangan, saya bisa memperkenalkan beberapa kepada Anda. Ras apapun baik-baik saja. Mereka tidak sabar untuk menikah dengan keluarga Siakami. Dia ingin memperkenalkan beberapa kencan buta kepada Siaping. Tidak ada dasar emosional dalam pernikahan. Mulut Siaping bergerak-gerak. Dasar emosional apa? Tahukah kamu bahwa cinta tumbuh seiring berjalannya waktu? Tentu saja, tidak masalah apakah ada perasaan atau tidak. Cepat beri aku beberapa cucu gemuk dan sebarkan cabangnya untuk keluarga Siak. Suara huang lansin meninggi. Kamu harus memiliki seorang putra. Bagaimanapun, keluarga Siak kita masih memiliki tahta untuk diwarisi. Siakuan Liu mengemukakan pendapatnya sendiri. Uhuk-uhuk. Siaping merasa tidak ada cara untuk berkomunikasi. Dia terbatuk dan mengganti topik. Momo-ngomong, ayah dan ibu, kali ini aku membawakanmu beberapa hadiah. Itu suplemen kesehatan. Cobalah. Dengan lambayan tangannya, dia segera mengeluarkan dua botol porselen putih, masing-masing berisi tiga pil panjang umur. Apa ini? Siakuan Liu mengambilnya dan membukanya. Segera, dia mencium aroma mempesona yang keluar dari botol. Itu langsung menyegarkannya, dan semua kelelahan di tubuhnya hilang. Huang lansin juga langsung tertarik dengan pil ini. Dia merasa pil ini memiliki daya tarik yang sangat kuat terhadap kehidupan. Setiap sel di tubuhnya sepertinya memiliki keinginan untuk melahapnya. Makanlah, tapi setiap orang hanya bisa makan tiga. Lebih banyak tidak ada gunanya. Siaping tersenyum. Mendengar ini, Siakuan Liu dan Huang lansin meminum tiga pil panjang umur, dan sambil meneguk, mereka menelan semuanya sekaligus. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, mereka merasakan tubuh mereka gemetar. Arus hangat yang menyengat mengalir melalui mereka, menyebar ke setiap sudut tubuh mereka. Seolah-olah pada saat ini, tingkat kehidupan mereka melonjak, terus meningkat. Metabolisme mereka meningkat hingga ekstrim, dan kekuatan hidup mereka telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ledakan 1778. Nak, ramuan macam apa ini? Siakuan Liu menatap Siaping dengan mata melebar. Meski dia tidak berpengalaman, bukan berarti dia bodoh. Obat mujarab yang begitu kuat jelas tidak sesederhana tonik. Huang lansin juga memandang Siaping. Faktanya, dia juga merasa ramuan ini luar biasa, tidak sebanding dengan harta karun apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Pil panjang umur. Mengonsumsi satu pil dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 33.333 tahun. Mengonsumsi tiga pil dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 100.000 tahun. Siaping secara singkat menjelaskan peran ketiga ramuan ini. Apa? Siakuan Liu berdiri dari kursinya dengan kaget dan memandang Siaping dengan tidak percaya. Dia tergagap, kamu, kamu bilang ini adalah pil panjang umur. Mengonsumsi tiga pil dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 100.000 tahun. Kita, kita punya umur 100.000 tahun begitu saja. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Siaping. Huang Lansin juga tercengang. Dia telah menjadi monster tua dengan umur 100.000 tahun. Umur seperti ini di luar imajinasi. Bagaimanapun, sejarah tertulis umat manusia hanya berumur beberapa ribu tahun. 100.000 tahun, itu adalah angka yang luar biasa. Ya. Siaping mengangguk. Mengapa kamu memberi kami ramuan yang begitu berharga? Apakah kamu memakannya sendiri? Huang Lansin bertanya dengan cemas. Siaping tertawa. Jangan khawatir, aku sudah meminumnya. Setiap orang hanya bisa meminum tiga kali seumur hidup. Percuma mengambil lebih banyak. Percuma saja. Obat mujarab yang bisa memperpanjang umur seseorang pasti sangat mahal. Si Acuan Liu bertanya. Dia merasa bahwa benda-benda yang dapat meningkatkan umur seseorang, dimanapun benda itu ditempatkan, sangatlah mahal. Keabadian selalu menjadi topik kehidupan yang abadi. Tentu saja mahal. Bahkan di alam semesta, ini adalah barang langka. Pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur akan merebutnya jika mereka mengetahuinya, jadi ini adalah informasi rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Jika tidak, ini mungkin menjadi bencana. Siaping berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak akan mengatakannya meskipun kamu memukulku sampai mati. Mendengar ini, Si Acuan Liu dan Huang Lansin segera menutup mulut mereka. Mereka juga mengetahui keseriusan masalah ini. Orang dahulu telah mengetahui kebenaran ini selama ribuan tahun. Belum lagi orang-orang modern. Begitu berita seperti itu bocor, musuh akan berbondong-bondong mendatangi mereka, dan bukan tidak mungkin mereka akan memulai pembantaian. Pantas saja kamu ingin memindahkan Cloud Realm. Jika berita ini bocor, aku khawatir musuh dari alam semesta akan sangat menakutkan. Si Acuan Liu juga memahami kekhawatiran Siaping. Begitu musuh kuat alam semesta mengetahui bahwa Siaping memiliki harta karun sebesar itu, mereka tidak akan berdaya melawannya. Namun, mereka bisa datang ke Cloud Realm dan membantai ras manusia untuk membuat Siaping ragu. Tentu saja, mungkin juga hal itu tidak terjadi. Bagaimanapun, lokasi geografis Cloud Realm jauh. Pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Namun, dia tidak bisa mempertaruhkan hidup dan matinya dengan kemungkinan orang lain tidak akan menemukannya. Dia harus mengambil tindakan pencegahan sebelum melakukan apapun. Apakah ada yang bisa saya bantu? Si Acuan Liu memandang Siaping. Tidak, selama kamu bisa menenangkan emosi orang banyak. Siaping tersenyum. Suatu hari kemudian. Di luar Cloud World, Siaping dan Dumbo berdiri di Dark True Void, menatap Cloud World. Dumbo, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menggabungkan benua ini ke dalam tubuhmu? Siaping bertanya. Saudaraku, tanah ini sangat luar biasa. Ini bukan tanah yang terbentuk secara alami. Kalau tidak salah, seharusnya itu adalah dunia tanah yang terbentuk setelah seorang wali meninggal. Budidaya para pembudidaya, kata Dumbo tebakannya. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba tercerahkan. Dia juga memahami keunikan Cloud Realm. Ada banyak dunia terestrial di alam semesta, namun tidak banyak dunia terestrial seperti alam awan yang dapat menekan budidaya para kultifator. Bahkan satu dari sepuluh ribu tidak dapat menjelaskan kelangkaannya. Jika benua ini terbentuk setelah kematian seorang sage, maka itu masuk akal. Tetapi jika saya bisa menyatu dengan benua ini, saya dapat mempercepat evolusi saya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang saya perlukan untuk menjadi seorang sage. Dumbo sangat bersemangat. Ini adalah pertemuan yang tidak disengaja. Sebagian besar benua seperti ini diduduki oleh suatu kekuatan tertentu. Benua sage tanpa master seperti ini bisa dihitung dengan satu tangan. Jika dia bisa menyatu dengan benua ini, dia tidak hanya akan bisa menyatu dengan energi yang ditinggalkan oleh sage, tapi dia juga akan bisa menyatu dengan prinsip sage yang ditinggalkan oleh sage. Itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan mempersiapkan dirinya untuk mencapai sage plane. Ada hal seperti itu. Itu sangat bagus. Siaping juga sangat senang. Semakin kuat Dumbo, semakin baik baginya. Ia berkata, tapi masih banyak manusia dan infrastruktur di benua ini. Saya tidak bisa melahapnya secara langsung. Kalau tidak, akan menimbulkan kerusakan besar. Selain itu, ada saluran luar angkasa di atas dunia awan yang menghubungkan ke tanah leluhur klan manusia, bintang Yan Huang. Jika saya melahap benua ini, apakah saluran luar angkasa ini akan hilang? Dia khawatir tentang hal ini. Jangan khawatir. Benua ini sebenarnya adalah senjata ajaib luar angkasa. Terintegrasi dan kualitasnya setara dengan alat sage. Kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Ia hanya dapat disempurnakan secara perlahan. Dumbo berkata dengan suara yang dalam, ada pun saluran luar angkasa, sebenarnya itu adalah simpul luar angkasa abadi pada senjata ajaib ini. Bahkan jika saya menyatu dengan benua ini, simpul luar angkasa ini tidak akan hilang. Itu hanya akan ditransfer ke tubuh saya. Itu bagus. Mata Siaping berbinar. Dia awalnya ingin melahap Yan Huang Star terlebih dahulu untuk menghindari runtuhnya saluran luar angkasa. Setelah itu, dia tidak akan pernah bisa menemukan Yan Huang Star lagi. Tapi sekarang mendengarkan Dumbo, hal itu tidak perlu dilakukan. Terlebih lagi, setelah Cloud World dipindahkan ke tubuh Dumbo, mereka masih bisa memasuki Yan Huang Star melalui saluran luar angkasa kapan saja. Tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Baiklah, saudaraku. Kalau begitu aku akan melakukannya sekarang. Dumbo menggosok tangannya dan tidak sabar untuk melahap benua sage ini. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dia membuat segel dengan kedua tangannya. Segera, sebuah lubang hitam besar muncul. Itu seperti binatang hitam besar. Perlahan-lahan ia terbang dan ingin melahap seluruh benua. Pada saat ini, seluruh dunia cloud jatuh ke dalam kegelapan. Namun, karena bantuan Siacuan Liu, dia menggunakan hak istimewa Presiden Federal untuk memberitahu semua orang. Oleh karena itu, makhluk di dunia awan sudah lama mengetahui hal ini. Mereka tidak panik karena kehilangan sinar matahari. Namun, saat kegelapan menyelimuti alam cloud sepenuhnya dan proses melahapnya selesai, kekuatan besar dan tak terbatas tiba-tiba membombardir dari kedalaman alam cloud. Kemudian, sebuah suara tua, gelap, dan jengkel terdengar. Berhenti. Dong. Pukulan ini membombardir kabut gelap. Tiba-tiba, kekuatan melahapnya melambat. Hal itu pun membuat tubuh Dumbo bergetar. Hah. 1779. Suara mendesing. Sesosok segera muncul di langit dunia cloud. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, memancarkan aura iblis yang sangat jahat. Tidak diragukan lagi, ini adalah yang mulia iblis pemakan surga. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menerobos segel dan memadatkan jejak kekuatan untuk memproyeksikan dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk mencegah little Dumbo melahap seluruh dunia cloud dan melibatkannya. Yang mulia iblis pemakan surga. Siaping menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa yang mulia iblis pemakan surga tidaklah sederhana. Dia telah mencapai alam suci dan tak terduga seperti jurang maut. Terlebih lagi, yang mulia iblis pemakan surga bukanlah manusia. Dia berasal dari dunia abis dan merupakan iblis jurang. Tidak heran dia memiliki aura jahat dan tidak menyenangkan. Pada saat ini, dia juga memahami mengapa dunia awan terbentuk akibat jatuhnya seorang suci. Orang suci ini mungkin tidak dapat membunuh yang mulia iblis pemakan surga, jadi sebelum dia meninggal, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel sepenuhnya yang mulia iblis pemakan surga di dalam tubuhnya dan menekannya selamanya. Itu kamu, manusia. Bagaimana itu mungkin? Ini baru beberapa tahun dan Anda telah mencapai ranah seperti itu. Yang mulia iblis pemakan surga juga memperhatikan siaping dan segera mengenalinya. Beberapa tahun yang lalu, anak ini memasuki tempat dia disegel dan memulai pembantaian, menghancurkan rencananya. Namun, anak ini hanyalah seekor semut yang bahkan tidak membuka rumah ungu. Di matanya, anak ini bahkan lebih lemah dari seekor semut. Jika dia tidak disegel, dia akan membunuh anak ini puluhan kali dengan sekali pandang. Namun setelah beberapa tahun, anak manusia ini telah mencapai alam-alam kembali tahap tengah. Kekuatannya meningkat pesat, tubuhnya bahkan mengandung kekuatan sihir mengerikan yang tidak kalah dengan alam transendensi. Dia tercengang. Meskipun dia tahu bahwa kecepatan kultivasi manusia lebih cepat daripada iblis dari dunia jurang neraka, namun kecepatannya tidak sampai sejauh ini. Itu terlalu berlebihan dan sulit dipercaya. Seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dilihat dengan pandangan baru. Kecepatan evolusi kami berada di luar imajinasi Anda. Bagaimana Anda para iblis bisa membandingkannya? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tapi karena kamu sudah disegel, kamu seharusnya menjadi pengecut. Sekarang kamu ingin melompat keluar. Apakah kamu ingin menimbulkan masalah? Nak, jangan terlalu sombong. Aku adalah yang mulia iblis pemakan surga. Bahkan seorang suci pun harus menghormatiku. Beraninya kau berbicara kepadaku seperti ini. Yang mulia iblis surga pemakan sangat marah bahkan janggutnya pun keriting. Saat itu, orang ini juga seperti ini. Siapa sangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, orang ini menjadi lebih buruk lagi. Jika kamu tidak disegel, mungkin aku masih akan menghormatimu. Tapi burung phoenix yang jatuh tidak lebih baik dari ayam. Kamu sudah menjadi seperti ini, jadi bagaimana aku masih bisa menghormatimu? Hentikan omong kosong itu. Aku akan ngobrol denganmu setelah aku melahap dunia cloud. Siaping melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Berhenti. Mendengar ini, yang mulia iblis pemakan surga menjadi cemas. Dia mengenali wujud asli Dumbo. Itu adalah Gaia yang terkenal. Perlombaan ini terlalu menakutkan. Mereka melahap segalanya untuk memperkuat diri mereka sendiri. Terlalu sedikit kekuatan di dunia ini yang bisa membunuhnya, dan Gaia adalah salah satunya. Setelah Cloud World dilahap oleh Gaia, dia juga akan berada di dalam tubuh Gaia. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa kembali lagi. Di ruang internal Gaia, meskipun pihak lain adalah dewa atau orang suci, dia akan dengan cepat dimurnikan dan menjadi bagian dari tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain panik. Bagaimanapun, untuk melepaskan diri dari segel, dia telah berjuang selama jutaan tahun. Dia membocorkan kekuatannya sedikit demi sedikit dan perlahan menyempurnakan dunia Cloud, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa melepaskan diri dari segelnya, tapi dia juga bisa mengambil kekuatan dunia Cloud untuk dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mencapai level yang lebih tinggi, yang juga merupakan kultivasi penting baginya. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Begitu dia dimangsa oleh Gaia, dia akan tamat sepenuhnya. Ini akan merusak rencananya. Kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu pikir kamu bisa berhenti hanya karena kamu bilang begitu. Siapin meliriknya. Yang mulia iblis pemakan surga sangat marah sehingga dia ingin membunuh bocah manusia ini sepenuhnya. Dia adalah yang mulia iblis pemakan surga yang bermartabat, yang melahap langit dan bumi dan mengamuk di sembilan langit dan sepuluh bumi. Siapa yang berani berbicara kepadanya dengan suara keras dan mempermalukannya? Tapi sekarang setelah dia disegel, dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Dia tidak bisa menghadapi bocah ini sama sekali. Bahkan nyawanya ada di tangan pihak lain. Dia harus menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap orang lain. Dia tertawa canggung dan berkata, Teman muda, kata-kataku memang agak kasar, tapi jika kamu menghentikan Gaia melahap dunia awan, aku bisa memberimu keuntungan besar. Manfaat yang besar. Apa manfaatnya? Ceritakan padaku secara detail. Siapin mengangkat alisnya. Aku tidak tahu apakah teman kecilku pernah mendengar tentang diagram keberuntungan segudang surga. Ini adalah artefak suci tertinggi yang diciptakan oleh orang suci keberuntungan yang tak terkalahkan. Ini adalah harta karun spasial. Demon Lord Devoring Heaven menjelaskan, dikatakan bahwa harta ajaib spasial ini sangat besar, seukuran 1.080.000 wilayah bintang. Ada benua besar dan subur yang dibangun di dalamnya, dan benua ini juga memiliki segala jenis harta karun yang ditinggalkan oleh Saint of Nasib Bay. Bahkan ada misteri untuk menjadi orang suci di dalam diri, menyebabkan banyak penggarap ngiler karena iri hati. Oh! Siaping mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak menyela Yang Mulia Iblis Pemakan Surga. Yang Mulia Iblis Pemakan Surga mencibir dalam hati ketika dia melihat ketertarikan Siaping. Bocah ini akhirnya mengambil umpannya. Dia masih terlalu muda. Begitu dia menipu bocah ini dan menundanya beberapa saat, dia akan bisa melarikan diri dari dunia cloud. Pada saat itu, dia pasti akan membalas penghinaan ini seratus kali lipat. Tapi untuk saat ini, dia harus berpura-pura menjadi pengecut. Dia adalah seorang pemuja iblis, dan dia bisa beradaptasi dengan keadaan. Ia melanjutkan, tetapi setelah orang suci keberuntungan binasa, harta karun spasial ini menjelajahi alam semesta dan bersembunyi di kedalaman ruang dimensional. Harta karun itu tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Bahkan jika banyak orang suci bergabung, mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Oh! Dari apa yang kamu katakan, kamu dapat mengetahui keberadaannya. Siaping bertanya. Tentu saja saya tidak dapat menemukannya. Yang Mulia Iblis Pemakan Surga berkata, tetapi diagram keberuntungan segudang surga ini muncul setiap seratus ribu tahun sekali. Terkadang muncul di alam semesta timur, dan terkadang muncul di alam semesta barat, alam semesta utara, atau bahkan alam semesta pusat. Keberadaannya tidak pasti. Begitu muncul, seluruh penggarap alam semesta akan tergerak. Mereka akan mencari diagram keberuntungan segudang surga dan memasukinya untuk menemukan harta karun dan rahasia menjadi orang suci. Ini adalah peristiwa besar. Jika kamu tidak dapat menemukannya, apa gunanya memilikimu? Sepertinya kamu adalah sampah. Siaping meliriknya sekilas. Manusia bajingan ini. Yang Mulia Iblis Pemakan Surga sangat marah hingga dia ingin mencekik bocah ini sampai mati. Tapi dia menahannya. Meskipun saya tidak dapat menemukan keberadaannya, saya dapat merasakan fluktuasi kelahirannya dan menemukan lokasinya secara akurat. Menurut persepsi saya, itu akan segera muncul. Jika Anda mendapat bantuan saya, Anda pasti bisa memasuki diagram keberuntungan segudang surga sebelum orang lain. Pada saat itu, Anda akan mendapat keuntungan dan dapat meminta harta apapun. Selama Anda berjanji untuk tidak menyempurnakan dunia cloud, saya dapat membantu Anda. Pada saat itu, Anda akan menempati semua harta karun di diagram keberuntungan segudang surga dan menjadi orang suci sangatlah mudah. Dia menyihir siaping. Bodoh, telan saja. 1780. Iya kakak. Mendengar ini, Dumbo menganggup dan segera mendesak kekuatan melahap gaya untuk menutupi seluruh dunia cloud. Awan hitam menutupi seluruh cloud world dan menembus setiap sudut dan celah. Berhenti, berhenti sekarang juga. Bocah manusia, tidakkah kamu ingin mengetahui lokasi peta keberuntungan surga? Itu adalah harapan untuk menjadi seorang sage. Tidakkah kamu ingin menjadi sage dan hidup selamanya? Yang mulia iblis pemakan surga berteriak neri. Bodoh. Siaping berkata dengan nada menghina, kamu telah disegel selama jutaan tahun. Apa salahnya masuk lebih awal atau lebih lambat? Harta karun nyata tidak dapat diperoleh dengan masuk lebih awal. Kamu tidak dapat menyimpannya jika kamu tidak memilikinya. Kekuatan. Kamu pikir kamu bisa menyihirku dengan ini. Anda mengalami delusi. Setelah gaya melahapmu, bukankah semua milikmu akan menjadi milikku? Termasuk kenanganmu. Sialan kau, manusia rendahan. Tidak semudah itu melahapku. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Yang mulia iblis pemakan surga sangat marah hingga dia meraung. Pada saat ini, kekuatan iblis yang mengerikan sedang muncul di kedalaman Cloud Mountain. Itu sangat gelap, seolah-olah itu adalah kotoran dan dosa dari bagian terdalam dunia abis. Ini adalah kekuatan iblis yang telah dikumpulkan oleh Yang Mulia Iblis pemakan surga selama jutaan tahun. Awalnya dimaksudkan untuk menyempurnakan dunia Cloud, tetapi sekarang ia ingin membunuh Siaping dan Dumbo agar dapat bertahan hidup. Kamu masih ingin berjuang. Bodoh, biarkan aku membantumu. Siaping mencibir. Dia mengoperasikan kekuatan sihirnya. Sembilan roh primordial di tubuhnya bergetar. Kekuatan sihir yang ganas itu seperti sungai yang panjang, langsung mengalir ke gaya. Tiba-tiba, aura Dumbo meningkat lebih dari sepuluh kali lipat seolah-olah dia baru saja memakan tonik yang enak. Kekuatan kehampaan yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia melahap seluruh Cloud World dan memasuki dunia di dalam tubuhnya. Dalam sepersekian detik, Yang Mulia Iblis Pemakan Surga melancarkan serangan putus asa dan membombardir tubuh Dumbo. Tapi sudah terlambat. Ruang di dalam tubuh gaya sangat padat. Bahkan seorang sage tidak dapat menghancurkannya, apalagi kekuatan dari Yang Mulia Iblis yang tersegel. Itu hanyalah angan-angan untuk menyakiti Dumbo. Dong. Energi gelap ini membombardir ruang di dalam tubuhnya, menciptakan suara dentuman keras. Itu seperti palu yang mengetuk pintu paduan titanium, menciptakan getaran yang sangat besar. Namun, ia tidak mampu menerobos. Menekan. Dumbo kecil tidak berekspresi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kekuatan hukum di tubuhnya meledak, berubah menjadi banyak rantai keteraturan, memunci dunia cloud dalam sekejap. Bang. Hanya dengan satu serangan, tubuh Yang Mulia Iblis Surga yang memangsa langsung tertembus. Bahkan rantai keteraturan tak berbentuk melewati segel dan batasan dan langsung menembus tubuhnya, mengikatnya dan menambahkan lapisan segel lainnya. Ah, manusia berengsek. Gaya, aku, Raja Iblis Pemakan Surga, tidak akan pernah melepaskanmu. Jangan biarkan aku melarikan diri atau kalian semua akan mati. Aku akan membunuh seluruh keluargamu dan memusnahkan seluruh sektemu. Yang Mulia Iblis Surga yang memangsa mengeluarkan raungan marah seperti binatang buas yang terluka. Kekesalannya sudah mencapai puncaknya, Ki Iblis bergegas ke langit dan mengguncang kehampaan. Dia belum pernah menderita kerugian sebesar ini sepanjang hidupnya. Kamu tidak punya kesempatan, ekstrak dan makan. Setelah mendengar kata-kata ini, Dumbo membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, aturan gaya menembus tubuh Yang Mulia Iblis Langit Pemakan satu demi satu seperti tanaman merambat iblis, menembus jauh ke dalam jiwanya. Suara mendesing gelombang-gelombang. Tiba-tiba, aturan gaya ini menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan, dengan panik mengekstraksi dan menjarah kekuatan sihir, roh primordial, kekuatan hukum, dan kekuatan lainnya dari Yang Mulia Iblis Langit Pemakan. Tubuh Yang Mulia Iblis Langit Yang Memakan juga dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya, yang tidak pernah melemah setelah disegel selama jutaan tahun, justru melemah saat ini. Esensi kehidupan dan energinya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, ia akhirnya ketakutan. Bahkan ketika disegel oleh sage, ia tidak begitu ketakutan karena ia tahu bahwa ini hanyalah segel. Cepat atau lambat, kebebasannya akan kembali. Tapi sekarang berbeda, itu akan mati. Bahkan jika itu adalah seorang sage atau Yang Mulia Iblis, mereka masih akan merasakan ketakutan yang tak ada habisnya saat menghadapi kematian. Berhenti, berhenti, lepaskan aku, lepaskan aku. Yang Mulia Iblis Langit yang memakan memohon, berharap bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi Dumbo tidak peduli sama sekali. Ia masih secara perlahan mengekstraksi energi kehidupan dari Yang Mulia Iblis Langit yang memangsa, mengekstraksi kekuatan hukum di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Gaya Spes juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, ia tidak lagi tampak seperti planet. Sebaliknya, ia telah berubah menjadi ruang kosmik dengan ketiadaan di mana-mana. Planet Gaya yang asli telah berubah menjadi sebuah benua, dan alam awan juga telah memasukinya, milik benua lain. Kedua benua melayang di ruang kehampaan yang luas ini. Bahkan ruang Gaya di tubuhnya memiliki lebih banyak hukum sage, yang juga membuat ruang tersebut lebih stabil. Itu bahkan dipenuhi dengan jejak aura seorang sage. Sungguh luar biasa dan suci. Dumbo, apakah kamu akan berevolusi? Siaping yang berada di sebelahnya langsung merasakan perubahan aura Dumbo. Tampaknya ia akan melampaui ruang ini, memancarkan aura seorang sage. Itu sangat kejam dan melampaui segalanya. Belum, tapi segera. Setelah menyempurnakan alam awan dan yang mulia iblis langit pemakan ini, saya benar-benar bisa melangkah ke alam suci, kata Dumbo. Ada hal seperti itu. Itu hebat. Siaping sangat bersemangat. Dia awalnya ingin Dumbo berevolusi menjadi Saint Rilem, tapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin saat dia menerobos, Dumbo mungkin tidak bisa maju ke alam suci. Tapi sekarang berbeda. Dia pertama kali melahap benua yang terkondensasi dari mayat seorang sage, yang mengandung esensi seorang sage, dan memperoleh manfaat yang besar. Sekarang, dia bahkan menekan yang mulia iblis, dan itu bukanlah yang mulia iblis biasa. Bahkan di antara banyak sage, yang mulia iblis langit pemakan dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat. Esensi kehidupan dan kekuatan hukum yang terkandung dalam tubuh sage benar-benar di luar imajinasi. Bagi Dumbo, itu adalah obat mujarab yang super tonik dan tertinggi. Mampu menekan sage seperti ini, dengan mudah mengekstraksi roh primordial, hukum, energi, dan sebagainya dari pihak lain, sangatlah langka di dunia. Itu adalah keajaiban yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Eh. Tiba-tiba, siaping merasakan gelombang energi yang sangat murni datang dari tubuh Dumbo. Ini adalah gumpalan esensi kehidupan yang dihasilkan oleh Dumbo saat dia memurnikan yang mulia iblis langit yang memangsa. Karena kontraknya, dia juga mentransfer kelebihan energi ini kepadanya. Meski hanya sedikit, itu tetap merupakan energi yang agung baginya. Suara mendesing gelombang. Dia merasakan sembilan roh primordial di tubuhnya bersorak dan melompat, dengan rakus melahap energi murni ini. Kemudian, siaping merasakan energi sembilan roh primordialnya meningkat, melompat, melompat, dan terus-menerus melompat, tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan sembilan rumah ungu di tubuhnya dipenuhi dengan mana dalam jumlah besar. Dalam beberapa tarikan napas, ruang rumah ungu dipenuhi mana, hampir mencapai alam kesempurnaan. Puncak alam-alam kembali tahap tengah. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.